Kita lebih baik hari Senin, sah dan patut, datang atau tidak datang kita lanjut. Baik ya, daripada jauh-jauh dari Cirobon, tapi nggak ada sidang ya, seperti itu ya. Karena saya juga pengen perkara ini lebih cepat. Baik ya, ini puasa pemohon, sudah kami teliti legalitasnya, sudah lengkap ya. Baik ya, mulia. Di sidang pertama ini, rela sudah dikirimkan kepada termohon, sudah sah ya, sudah nyampe. Tapi sampai jadwal yang telah ditetapkan jam 9, sekarang juga sudah lebih 20 menit, berarti termohon tidak hadir. Kita panggil sekali lagi kepada termohon untuk hadir, kalau minggu depan tidak hadir, kita lewati. Ya, seperti itu ya, karena kita sudah manggil secara patut, jangan sampai yang bersangkutan membuang-buang waktu. Yang namanya para peradilan, kita harus dikejar. 7 hari kerja ya, hari Senin, hari Senin dimulai maksimal hari Selasa. Saya agendakan hari Seninnya sudah bisa diputus. Terima kasih, mulia. Baik, karena termohon tidak hadir, kita tunda ke hari Senin tanggal 1, 1 Juli. 1 Juli ya. Kepada kuasa para pemohon tidak dipanggil lagi, karena sudah datang dan pemberitahuan ini dianggap sebagai panggilan resmi. Sebelum ditutup dari kuasa pemohon, ada yang mau disampaikan? Baik, Yang Mulia, mengingat ini adalah sidang para peradilan yang ketentuan undang-undang itu hanya 7 hari, Yang Mulia. Maka kami... Sebentar, pengunjung tenang ya, supaya kita bisa menyimak dengan deluasa. Silahkan. Maka kami menilai, apakah tidak bisa dilakukan pemanggilan itu lebih awal, Yang Mulia? Maksudnya, maksud kami jangan sampai di hari Senin. Apakah tidak bisa di antara hari Rabu atau Kamis? Ya, terkait dengan relas. Relas adalah tengah waktu sah dan patut. Kalau misalnya di hari Kamis, kita manggil hari Selasa. Selasa Rabu, Kamis tidak cukup. Ya, seperti itu. Kita lebih baik hari Senin, sah dan patut, datang atau tidak datang, kita lanjut. Baik, Yang Mulia. Daripada jauh-jauh dari Cirebon, tapi tidak ada sidang ya, seperti itu ya. Karena saya juga ingin perkara ini lebih cepat. Jangan sampai persidangan pokok perkara digelar, kita belum tuntas. Ya, seperti itu ya. Oke, ada lagi yang mau disampaikan? Cukup ya. Perlu saya tegaskan, Saya tidak ada kepentingan ya dalam perkara ini ya. Jangan sampai ada asumsi-asumsi yang aneh. Saya, kalau pengacara-pengacara sumber itu biasanya sudah tahu dengan saya, seperti itu. Kalaupun ada orang yang mencoba-coba mempengaruhi, saya abaikan. Tidak ada kepentingan, tidak ada keuntungan. Alhamdulillah. Terima kasih, Yang Mulia. Ada lagi yang mau disampaikan? Cukup. Kita ketemu lagi hari Senin, tanggal 1 Juli ya. Acaranya pemanggilan termohon. Tidak selesai, banyak tangan tutup. Terima kasih, Yang Mulia. Terima kasih. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal, menjadi Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.